Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang pesepak bola terkenal, yaitu Diego Michels. Kisah ini mengungkapkan bagaimana ia memutuskan untuk menjadi mu'alaf, menjauhi alkohol dan narkoba demi masa depan anaknya. Semoga kisah ini memberikan kita semua pelajaran yang berharga. Diego Michels, seorang pesepak bola profesional, mengalami perubahan besar dalam hidupnya ketika memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Keputusan ini bukan hanya tentang perubahan agama, tetapi juga tentang komitmennya untuk hidup lebih baik, dan menjauhi hal-hal negatif seperti alkohol dan narkoba. Semua ini ia lakukan demi masa depan anaknya. Tentunya, masa depan yang lebih baik. Dalam video ini, kita akan mendengar bagaimana perjalanan Diego Michels menuju Islam. Perjuangannya melawan godaan dan bagaimana keputusannya ini membawa berkah dalam hidupnya. Mari kita simak bersama kisah inspiratif ini. Judul Kisah mu'alaf Diego Michels Jauhi Alkohol dan Narkoba Karena Anak Kisah mu'alaf Diego Michels berhasil membuat penggemarnya terlenyuh. Tak main-main, dari yang awalnya bisa tenang setelah menenggak alkohol dan narkoba, kini eks pemain Borneo FC bisa menenangkan diri hanya dengan bertemu sang buah hati. Kisah ini dibagikan Diego kepada Belanda Media. yakni destentor.nl Di media ini mengabarkan bahwa mantan pemain naturalisasi Indonesia itu kini sudah memiliki dua orang anak. Saya sudah mengalami hal yang luar biasa. Sekarang saya sungguh senang ketika pulang rumah dan si kecil, anak saya, memeluk saya, Ujar Diego. Berkat kehadiran dua anaknya, Diego mengaku sudah pertobat dan tidak lagi menyentuh dua barang haram yang memicu ketergantungan serta membahayakan tubuh tersebut. Anak pertama saya berusia 1,5 tahun atau 1,5 tahun dan namanya menggunakan nama ibu dan dua saudara perempuan saya. Putri kedua kami, Loisya, lahir di bulan lalu katanya. Sehingga dari yang tadinya alkohol dan narkoba sangat membuatnya ketergantungan dan memberikan kenyamanan. Namun kini sudah ditinggalkan lelaki berusia 33 tahun itu. Mengingat ia sudah bertanggung jawab sebagai ayah dan kepala keluarga. Seperti halnya Islam yang penting bagi saya selama bertahun-tahun, keluarga saya juga memberikan kedamaian seperti Islam dan terstruktur imunnya. Di sisi lain, alasan mengapa alkohol diharamkan di dalam agama Islam. Melansir dari laman NU online, zat yang memabukkan atau khomar seperti alkohol diharamkan bagi umat agama Islam. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 67. Yang insya Allah bunyinya, Dan dari buah kurma dan anggur, kalian buat darinya yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya, dalam hal demikian sungguh terdapat tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang berakal, ujar Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmanya. Minuman beradal alkohol yang memabukkan haram dikonsumsi seperti kurma maupun anggur yang difermentasi. Minuman yang memabukkan hukumnya diharamkan karena mampu menghilangkan akal serta kesadaran. Bahkan khomar seperti alkohol disebut sebagai minuman yang membuat akal tertutup. Bahkan secara tegas dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, Kurang lebih mengatakan bahwa firmar dan judi termasuk perbuatan setan sehingga perlu dijauhi dari kehidupan kita. Itulah kisah mu'alak dari Diyarbomissel. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, hidayah Allah datang kepada siapa saja dan kapan saja. Serta, dapat mengubah hidup seseorang secara drastis. Kedua, tanggung jawab sebagai orang tua mendorong kita untuk membuat keputusan yang terbaik demi masa depan anak-anak kita. Ketiga, menjauhi hal-hal negatif seperti alkohol dan narkoba adalah langkah penting dalam menjalani hidup yang lebih baik. Dan insya Allah, atas izin Allah, kita akan mendapatkan ridho Allah. Demikianlah kisah inspiratif dari Pesepak bola Diyarbomissel. Seorang mu'alak yang memutuskan untuk hidup lebih baik demi masa depan anaknya. Semoga kisah ini dapat memberikan kita semangat untuk selalu dan selalu mencari ridho Allah SWT dan menjaga diri dari hal-hal yang berbau negatif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tentunya, stay soon di channel kami. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!